Assalamualaikum Wr Wb Selamat berjumpa lagi di channel saya Fazza Grosir Ecer Info Tutorial cetek gini Cetek gini itu bagus Karena kalau pagi Cetek gini Itu mematakan gini Di video kali ini Ada yang tanya mas Gimana sih caranya jualan Laris di toko sembako Caranya jualan laris di toko sembako Kita itu tidak bisa menentukan Bagaimana caranya bagaimana Walaupun dagangan juga full Dan sebagainya Agar dagangan kita itu laris Manis Dengan artian laris Maksudnya banyak pembeli dan sebagainya Mungkin dijual dengan harga yang murah Pelayanan yang baik Dan sebagainya Di video kali ini Saya ingin berbagi tips Dengan teman-teman Bagaimana cara saya Jualan Ya wajalah Emang keadaan Tempat saya di deso Jadi Ya ini cara saya Real cara saya Seperti ini Untuk yang pertama Yaitu Lokasi ya Lokasi ini sangat membantu Sangat penting Berperan di Untuk Menglariskan barang Lokasi itu Yang jelas Padat penduduk Di tempat padat penduduk Dan sebagainya Tapi kalau tempat saya Tidak padat penduduk Sebenarnya Cuma di Jalur Jalan desa Di jalur jalan desa Walaupun dari jalan Jalan besar itu Masuknya Agak jauh Tapi kita Eh Kita itu letaknya di jalan desa bro Tapi di Pinggiran jalan as ya Jadi Agak lumayan Ramenya itu Ya gak Kayak jalan kota Ya desa Namanya desa Ya wis Seperti ini keadanya Tapi Tidak apa-apa Walaupun saya di desa Seperti ini Yang saya Handalkan Adalah Jam Buka saya Jadi Penentuan tempat Dan jam Kalau saya Jam buka saya mungkin Dari jam Setengah tujuh pagi Sampai jam Sembilan Atau jam sepuluh malam Kadang-kadang lebih Kadang-kadang lebih dari itu Kadang-kadang ya kalau ada kepentingan Ya mungkin tutup Lebih awal Cuma Setiap harinya Kita gak lepas dari itu Setiap harinya Rata-rata kita jam buka Setelah tujuh Sampai jam Sampai jam Sepuluh malam Sampai jam Sembilan Sampai jam sepuluh malam Tapi Jam buka Molar Kalau saya Jadi kalau jam sepuluh malam Sudah tutup Ketika jam Dua belas malam Atau jam dua malam Ada orang ketok-ketok pintu Terus Apa itu Ya saya lade nih Ya saya layani Walaupun Jam Belum Walaupun bukan jam Walaupun bukan jam Buka saya Tapi saya layani Karena ketok-ketok pintu Kita jualan kan di rumah Kita di rumah Kalau ada orang ketok-ketok pintu Jadi tahu Tahu terus kita layani Seperti itu Jam buka Dan lokasi dua Adalah Kedua adalah Survei Toko Survei harga di Toko lain Ini rahasia loh Ini rahasia sebenarnya Kita Kadang-kadang kita kan Tapi Seperti ini ya teman-teman Jadi kalau Enggak Ada Satu Dua Toko yang Mungkin kalau diajak 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 kerjasama itu Susah Mungkin seperti itu Mungkin Punya Keahlian dalam itu Mungkin Punya Apa itu Pengalaman dalam Hal itu Tapi Kadang-kadang ya Artako aja Dicuaikin gitu Artanya dicuaikin Dapat lihatnya Mas Tujuan kita Ya emang Tujuan kita kan Untuk Memayukan Harga di Toko kita Maksudnya Kalau Satu Kalau Cuma Satu Disa Seperti ini Gampang Satu Disa Seperti ini Mungkin Seperti Toko Sebelah Toko Di Sebelah Saya Mungkin Atau Toko Lain Yang ada Di Disa Sini Mungkin Tanya ke saya Atau Tak tanya Mas Adel Piro Adel Segini Harganya Rp2.000 Tak Samakan Aja Harganya Kalau Jual Ecer Saya Seperti Itu Jadi Kerjasama Gotong Royong Antara Antara Pedagang Itu Juga Penting Persantuan Antara Pedagang Itu Menurut Saya Karena Kita Itu Tidak Bisa Hidup Sendiri Selamanya Hidup Sendiri Tidak Bisa Kita Itu Tetap Memerlukan Orang Lain Jadi Kita Itu Tidak Usah Pelit Pelit Ilmu Dan Sebagainya Ilmu Atau Apalagi Yang Seperti Itu Rejek Itu Sudah Ada Yang Atur Tidak Tertukar Yakin Tidak Tertukar Jelas Kalau Rejek Itu Sudah Di Sudah Di Garisan Masing-masing Ada Garisan Walaupun Tukunya Lumparis Lumparis Puyang Tapi Emang Ditakdirkan Rejeknya Segitu Ya Udah Segitu Dapat Pendapatan Kita Umpamanya Mencapai Berapa Juta Atau Seberapa Gitu Tapi Bila lah Ban kita Bocor Atau Mungkin Sepeda Kita Rusak Mungkin Atau Yang lain Seperti Itu Jadi Apa Itu Yang Namanya Rejeki Itu Udah Ada Takar Seperti Itu Jadi Menurut Saya Kerjasama Antar Teman-teman Tukus Teman-teman Teman-teman Bagang Itu Sangat penting Bukan Menjadi Saingan Yang Seperti Ini Seperti Itu Atau Bagaimana Tapi Menurut saya Persatuan Itu Penting Gitu Ya Paham Ya Paham Ya Paham Ya Lewat Ngomong Yang Soalnya Maksud saya Gitu Ketiga Adalah Menurut saya Cari Barang Yang Ngiring Atau Pemasok Yang Dengan Harga Barang Terjangkau Ya Mungkin Kalau Pemula Kalau Pemula Mungkin Belanja Di tempat Grosir Grosir Terdekat Itu Mungkin Lebih Murah Daripada Saya Bula balik Ngomong Seperti ini Karena Pengambilan Ke supplier Langsung Untuk Pemula Ke supplier Langsung Itu Kadang-kadang Kalau Memulakan Pengambilannya Sedikit Jadi Mungkin Pengambilan Sedikit Tidak Ada Potongan Dan sebagainya Jadi Ya Menurut saya Bagusnya Idealnya Itu Mengambil Ke Grosir Terdekat Atau Ketoko-toko Yang ada Di sekitar Anda Atau Di pasar Atau Dimana Yang penting Kita bisa Jual lagi Seumpama Harganya Apa ya Minyak goreng Ini aja Seumpama Harga Minyak goreng Ini saya Jual Ini saya Jual Ini kan Tulisnya 14.000 Tapi Saya Bisa Jual 13.000 Yang Mengambil Ke saya Itu Juga Bisa Menjual 13.000 Tapi Untungnya Sedikit Tapi Gula Bali Saya Omongkan Itu Kalau Bahan Makanan Pokok Seperti Beras Minyak goreng Gula Dan Lain-lain Untuk Bahan Pokok Telur Dan Sebagainya Saya Emang Mengambil Untung Saya Anjurkan Teman-teman Di Tempat Saya Juga Itu Mengambil Untungnya Jangan Bahannya Sedikit Aja Yang penting Kita Untung Itu Sudah Sudah Bagus Yang Jelas Kita Mempermudah Mempermudah Pelanggan Kita Yang Ada Di Sekitar Kita Sudah Sudah Ada Nilai Tersendiri Untuk Kita Seperti Itu Tulisannya 14.000 Kita Jual 13.000 Umpah Mal Tapi Kita Jual Emang Segitu Terus Ya Seperti Itulah Pokoknya Kita Jual Kita Cari Barang Yang Lumayan Miring Dan Kita Bisa Menjual Lebih Murah Dari Harga Itu Sudah Menurut Saya Sudah Pas Untuk Tips Agar Toba Kita Haris Terus Yang Keempat Adalah Lengkapnya Barang Di Toko Selengkapnya Selengkapan Barang Di Toko Anda Itu Di Toko Kita Sudah Lengkap Belum Seumpama Kita Mungkin Satu Dua Hari Seumpama Kita Pemula Kita Jualan Belum Lengkap Cara Melengkapinya Ini Caranya Cara Melengkapinya Seumpama Hari Ini Kita Jual Minyak Goreng Tok Kita Jual Minyak Goreng Aja Terus Besok Ada Lagi Mas Ada Gula Nah Kita Jualan Hanya Jualan Minyak Goreng Ini Pengalaman Saya Dulu Saya Jualan Seperti Itu Hanya Satu Barang Besok Tambah Lagi Sampai Sekarang Pun Adat Itu Tingkat Saya Rubah Jadi Setiap Hari Yang Membangun Toko Kita Adalah Pelanggan Kita Jadi Mungkin Satu Dua Barang Kita Belajarnya Sambil Jalan Kita Belajarnya Sambil Jalan Kalau Sudah Sudah Punya Satu Pelanggan Kita Tanya Ini Kita Carikan Pelanggan Kita Carikan Tapi Biasanya Kalau Kita Tidak Punya Barang Itu Banyak Sekali Yang Banyak Seumpama Kita Tidak Jual Minyak Goreng Hari Ini Pun Ada 5-6 Orang Yang Tanya Tapi Setelah Kita Punya Minyak Goreng Terus Besok Tidak Ada Lagi Orang Tanya Itu Karena Apa Karena Kita Jual Karena Kita Jual Dan Kalau Ada Pembeli Kita Mungkin Kalau Ada Pembeli Ada Yang Beli Barang Itu Kita Merasa Biasa Biasa Jadi Kita Tidak Merasa Terbebani Oleh Saran Pelanggan Tapi Sebenarnya Itu Barang Laku Jadi Menurut Saya Seperti Itu Sampai Lampu Sampai Lampu Ini Sebenarnya Barang Tidak Tiap Hari Orang Memerlukan Tapi Saya Jual Soalnya Ada Orang Tanya Ada Orang Mantanya Jadi Kayak Ini Fit Favor Untuk Olah Seles Dada Ini Dari Produk Grup Doni Berpita Dari Tete Berpita Itu Sebenarnya Tidak Tiap Hari Laku Tapi Kita Sediakan Seperti Itu Terus Seterusnya Angka Berapa Tau Lupa Di Angka Seterusnya Adalah Perhatikan Kualitas Barang Bukan Hanya Harganya Yang Murah Kita Jual Tapi Kualitas Barang Bagus Enggak Ini KW Atau Asli Dan Sebagainya Mungkin Sekarang Itu Banyak Kalau Kalau Enggak Kita Teliti Itu Banyak Barang Yang Palsu Jadi Mungkin Pelanggan Kita Satu dua Hari Kalau Kita Jual Lebih Murah Oke lah Tapi Selanjutnya Ya Kapok Mungkin Seperti Itu Jadi Kayak Koyok Koyok Apa ya Tampil Contoh Saya punya KW Dan Saya punya Asli Apa ya Nah Ini Ini Saya punya KW Dimana Saya Dekokkan Saya Dekokkan Lupa Oh Ini Seperti Hanya Silet Ini Silet Ini Sepanyang Silet Silet Ini Ada Yang Asli Dan Ada Yang Palsu Contohnya Kalau Ini Kita Bisa Jual Per Pak Isi Lima Plus Satu Itu Harganya Cuma Rp6.000 Kalau Yang Ini Yang Asli Kita Jual Sudah Rp6.000 Isinya Cuma Lima Cuma Lima Kita Jual Sudah Rp6.000 Ini Yang Asli Jadi Kalau Orang Membandingkan Gampang Kalau Aku Kemarin Beli Rp12.000 Per Yaudah Kita Kasih Yang Ini Rp6.000 Per Con Banding Tapi Pelanggan Tidak Tahu Kalau Kita Jual Yang Asli Dan Palsu Soalnya Ada Apa Ya Kualitas Barang Itu Harus Kita Jaga Satu Kualitas Barang Asli Dan Tidaknya Dua Kualitas Barang Dari Segi Apa Jernih Expired Ya Apatah Skadalu Warsa Om Barang Skadalu Warsa Tetap Kita Jual Itu Membunuh Pelanggan Utamakan Untuk Untuk Kualitas Barang Juga Kita Harus Maksimalkan Seandainya Kaya Produknya Mie Mie Seperti Itu Mie Minta Mie Satu Mie Ini Jarak Dalam Jangka Waktu Dua Sudah Expired Sudah Kade Warsa Lebih Baik Kita Kembalikan Ke Shares Ya Lebih Baik Kita Kembalikan Kalau Emang Ambil Ke Saya Langsung Kembalikan Ke Saya Dua Bulan Sebelum Demi Kepuasan Pelanggan Nanti Kalau Dibuka Sudah Menjamur Dan Sebagainya Pelanggannya Kapok Seperti Itu Banyak Terjadi Seperti Itu Yang Jelas Yang Banyak Itu Mie Apa Mie Segelasan Segelasan Itu Masih Kadang-kadang Delapan Bulan Sudah Menjamur Itu Bahayanya Kita Disitu Dan Kita Siap Untuk Pelanggan Yang Meretur Barang Ke Kita Jadi Kualitas Barang Tetap Terjaga Terus Pelayanan Yang Baik Pelayanan Yang Baik Itu Bukan Hanya Senyum Hai Selamat Siang Semoga Siakan Berbelanja Seperti Itu Senyum 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 Bagus Senyum Kalau Orang Datang Kita Tidak Baik Tapi Bukan Hanya Itu Menurut Saya Senyum Itu Yang Utama Kedua Adalah Lies Menanyakan Kabar Ada Orang Masuk Toko Kita Ke Warung Kita Buk Pripun Tanjurane Malak Kelepan Banjir Hari ini Kan kita Musim Banjir Di mana Mana Oh iya Untuk Teman-teman Yang ada Di sekitar Lorok Pacitan Semoga Airnya Cepat Surut Semoga Tidak Ada Banjir Susulan Dan Semoga Cepat Kondusif Keadaannya Kita Bisa Mencari Makan Lagi Apapun Yang Diberikan Oleh Yang Maha Kuasa Kita Tetap Terima Dengan Senyum Selanjutnya Adalah Selanjutnya Itu Tadi Kalau Ada Pelanggan Kita Senyum Terus Bukan Hanya Senyum Aja Ya Tapi Menanyakan Kabar Bapak Bapak Ke Tuk Kita Teripun Pak Nopo Melok Kebanjiran Rabu Ekeli Kabe Pak Kud Dibingi Rabu Ekeli Entek Itu Kebanjiran Kita Tanyakan Kabar Keluarga Kita Tanyakan Apa Yang Kita Belum Tahu Mereka Kita Tanyakan Tapi Bukan Berarti Nero Kita Tanya Sampai Orangnya Bosen Sedikit Aja Yang Membuat Orang Itu Tenang Ya Seperti Itu Aja Mungkin Tip Seperti Ini Mudah Caranya Mudah Caranya Tinggal Kita Mengamalkannya Dimana Dan Semoga Video ini Bermanfaat Jangan lupa Subscribe Dan Atikan Loncengnya Sekian Dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sukses Selalu Ada orang Kita Mau Mas Banjir Mas Pripon Menenjenengan Aman Alhamdulillah Kota Pripon Alun-alun Jera Engga Oh Lenggih Melarok Melarok Jera Isal Liwat Mas Sikimu Jera Oke Tetap Syukurnya Mas Bisa Turu Bisa Gleta Endeng Omah Lekamannya Raisa Liwat Tetap Tarak Menenjage Co Tis 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 selamat menikmati